Akhirnya tiba, kita terserahkan langsung. Diala The New World Intellectual Property Organization, The Inspiring Artist, kita berikan kepada Putri Ariyani. Capaian Putri Ariyani di Spotify sepanjang tahun 2023 hingga single perfect player didengar 181 negara. Putri Ariyani membagikan data yang menunjukkan pencapaiannya di platform Spotify sepanjang tahun 2023. Penyanyi 17 tahun itu merupakan salah satu artis terverifikasi dan mendapat centang biru dari Spotify. Melalui akun Instagram, Putri Ariyani menampilkan bahwa capaiannya streamnya, lagu diputar, meningkat 999 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur atas pencapaian ini. Semua ini berkat kalian, para pendengar setiaku, tulis Putri Ariyani dalam keterangan unggahan, Kamis, tanggal 30 November. Adapun, lagu-lagu Putri Ariyani diputar 74,9 juta kali oleh 11,4 juta pendengar dari 181 negara. Total lagu-lagunya didengar selama 4 juta jam. Dari 11,4 juta pendengar, 10,6 juta diantaranya baru mendengarkan lagu-lagu Putri di tahun 2023. Peningkatan tersebut tampak dipengaruhi keikut sertaannya di America's Got Talent 2023, saat audisi dan mendapat Golden Buzzer. Adapun, pendengar dari Indonesia menempati posisi teratas dalam data yang ditunjukkan. Kemudian, ada dua negara tetangga di posisi kedua dan ketiga, yaitu Malaysia dan Filipina. Selanjutnya, pendengar dari Amerika Serikat berada di posisi keempat, dan pendengar Singapura di posisi kelima. Lagu terbaru Putri Ariyani, Perfect Liar, sudah diputar 204 ribu kali, semenjak dirilis pada tanggal 3 November lalu. Angka tersebut masih terpaut jauh dari lagu Lonely Ness yang diputar 38 juta kali. Lebih lanjut, nama Putri Ariyani dikenal sebagai seorang penyanyi dengan suara emas nan merdu miliknya. Mengikuti kompetisi luar negeri yaitu America's Got Talent 2023 dengan membawakan lagu Elton John yang berjudul Don't Let The Sun Go Down On Me. Pada penampilan pertama Putri saja sukses membuat satu studio terkesima. Tidak hanya itu, bahkan video penampilan Putri di YouTube channel America's Got Talent berhasil meraih 54 juta penonton. Berkat suaranya yang merdu, ia berhasil merenggut golden buzzer dari Simon Chowell dan meraih juara keempat di antara semua peserta. Putri Ariyani semakin dibanjiri tawaran kerja sampai diundam oleh Presiden Jokowilo. Ia bahkan turut memeriahkan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana Negara. Diselimuti dengan banyak job menyanyi, Putri Ariyani mampu menjaga kualitas suaranya dengan baik. Dengan pengalaman bernyanyi yang banyak, Putri Ariyani memberanikan terjun ke kompetisi Amerika's Got Talent 2023. Siapa sangka kalau ternyata penampilannya sukses menarik perhatian warga Indonesia sampai mancanegara. Anak kesayangan Simon Chowell, Putri menerima banjir pujian dari juri AGT. Mulai dari hobi menyanyi sampai sekarang menjadi seorang penyanyi, Putri menjaga kualitas suaranya dengan baik. Sering mengambil nada tinggi, netizen dibuat penasaran sama tipsnya menjaga suara agar tetap stabil. Putri pun dengan senang hati memungkapkan rahasia bagaimana dirinya menjaga kualitas suaranya. Banyak minum air putih, terus latihan vokal, makan kencur dan istirahat yang cukup, pujar Putri Ariyani diwawancara bersama Liputan 6. Selama Putri Ariyani menjadi peserta Amerika's Got Talent 2023, ia bersyukur mendapat support dan bimbingan dari timnya. Terus memberikan penampilan yang megah da'indah, ia mengaku selalu dapat bimbingan untuk berlatih vokal sampai ke aransemen lagu. Di AGT kita ada coaching, ada coach vokal gitu, ada tim musik. Kita selalu dilatih, dikontrol. Kita aransemen selalu bareng-bareng, Alhamdulillah, ujarnya. Walaupun sudah meraih banyak kesuksesan, Putri tetap rendah hati dan tidak merasa cepat puas. Target kesuksesan Putri adalah tampil dengan suara emasnya dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih telah menonton!